Pemirsa data hingga 29 Desember 2022 jumlah masyarakat yang mendaftar sebagai calon anggota Panitia Pemungkutan Suara atau PPS di KPU Kota Jambi sebanyak 1.222 pendaftar. Dari 68 kelurahan yang ada di Kota Jambi, KPU mencatat ada sebanyak 17 kelurahan yang minat pendaftarnya minim. Dari 68 kelurahan yang ada di Kota Jambi, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mencatat ada sebanyak 17 kelurahan yang minat pendaftar sebagai PPS-nya minim. Ketua KPU Kota Jambi, Yadno mengungkapkan dari jumlah sebanyak itu masih ada sejumlah kelurahan yang masih kekurangan pendaftar. Salah satunya merupakan dari 6 kelurahan pemekaran. Kemudian kelurahan yang ada di Kecamatan Pasar. Dari hasil pengecekan tadi ada beberapa memang yang kita, ini kan data-data kemarin, mudah-mudahan hari ini itu bisa terpenuhi untuk jumlah minimal. 5-6 per kelurahan yang posisinya itu lolos administrasi. Ada beberapa itu yang salah satu yang ini itu kan ya kelurahan pemekaran itu ada 6 kelurahan. Beberapa kelurahan yang belum memenuhi kota tersebut yakni Murni, Pasir Panjang, Tanjung Pasir, Tanjung Raden, Sejinjang, Sulanjana, Jempaga Putih, Talang Jauh, Kenali Asam, Talang Gulo, Bagung Jaya, Beringin, Pasar Jambi, Tanjung Cohor, Jelmu, Telanaipura, dan Aur Kenali. Iqbal Jek TV melaporkan. Iqbal Jek TV melaporkan.